Bab 861 Pengikut Baru Melihat semua orang di sekte mereka, ada empat master dengan pelatihan tahap sempurna, sama sekali tidak ada yang harus dia takutkan. Tapi jika menyerah, kekuatan sekte Amilos akan dikuras abis ini adalah sesuatu yang dia, sebagai pimpinan sekte, sama sekali tidak dapat tanggung. Dengan mengingat ini, wakil pimpinan segera sadar dan mengeluarkan roh sempurnanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seperti sebagian besar master sempuma, itu adalah bayangan yang menggunakan dirinya sendiri kemudian diperbesar sampai 10 kali lipat. Tampak roh itu memancarkan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya, begitu muncul langsung membuat lubang besar di seluruh vila dengan kekuatannya. Namun ketika Majid, Darius dan yang lainnya merasakan kekuatan sempurna milik wakil pimpinan, mereka semua hanya bisa tersenyum. Elemen emas Elemen logam emas memang terkenal. Tapi dia melawan elemen api feit dengan kekuatan ini. Melawan palu. Hah! Wakil pimpinan berteriak panjang, mengendalikan aura emas di belakangnya dan meninju dengan berani, langsung memukul palu besar yang dikeluarkan dante. Boom! Sesudah ledakan keras, tampak api ungu keluar dari tubuhnya, pupil mata pimpinan sekte Amilos dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Begitu dia merasakan ada yang tidak beres, dia melihat semakin banyak retakan mulai muncul di bayangan emas meskipun wakil pimpinan sudah berusaha sekuat tenaga. Kemudian, Dante tiba-tiba berbalik, menyerang lagi dengan palunya yang langsung memecah bayangan keemasan menjadi ribuan keping. Elemen yang bisa dikalahkan telak. Penindasan mutlak pelatihan sempurna. Ditambah serangan sebelumnya, Dante sudah menhancurkan roh sempurna wakil pimpinan hanya dengan satu pukulan. Kau! Wakil pimpinan tampak ketakutan, tapi begitu dia membuka mulutnya, Dante memukul lagi dengan palu, hingga seluruh tubuhnya hangus terbakar karena api ungu hingga hilang menjadi debu. Wakil pimpinan sekte Amilos mati begitu saja. Dante melepaskan tangannya, lalu palu api yang aneh dan mengerikan itu segera menghilang. Semua orang sekte Amilos diam seribu bahasa dan suasananya sangat mencekam. Sebelumnya, mereka pikir Dante sebanding dengan tetua setengah langkah sempurna. Dengan begini, empat master sempurna dari kubunya akan bisa mengalahkan enam master sempurna dari kubu lawan. Orang-orang sekte Amilos tampak tidak percaya, klan Granville dan sekte Hismet tidak akan bertarung untuk mendapatkan imbalan dari kepala Dante. Tapi sekarang, sesudah kehilangan master sempurna, dia sadar Dante adalah pusat dari kekuatan lawannya. Satu pukulan bisa membunuh master sempurna. Dengan kekuatan ini, mungkin tidak akan kesulitan membunuh master sempurna kedual. Menghitung lagi, dengan tingkat kekuatan sempurna teratas, dari sebelumnya empat lawan enam, langsung menjadi tiga lawan tujuh. Sial, peluang menang tidak hanya not, tapi meskipun semua lawannya mati, kemungkinan besar mereka tetap tidak bisa mendapatkan kepala Dante. Apa pertempuran ini benar-benar sepadan? Tepat saat pimpinan sekte Amilos merasakan jantungnya semakin tidak karuan, dengan sedikit ragu Dante mengeluarkan ponselnya dan melihat lagi. Setengah menit Pimpinan Darius, pimpinan Majid, jika sekte Amilos tidak segera membuat keputusan sesudah setengah menit, kita akan hancurkan mereka semua. Siap. Darius, Majid dan yang lainnya serempak menjawab. Dante segera melihat ke arah pimpinan sekte Amilos dan berkata, seorang pembunuh harus berani dibunuh. Apa aku benar? Mendengar itu, hati pimpinan sekte Amilos kembali bergetar. Akhirnya, dalam beberapa detik terakhir, saat melihat lawannya sedang menajamkan pedang mereka satu persatu, dia membuat keputusan sulit untuk menyerah. Aku, sebagai pimpinan semua orang di sekte Amilos, akan tunduk pada Tuan Muda Faith. Sesudah mendengar ini, senyuman muncul di wajah Dante dan dia mengangguk senang. Pilihan bijak. Karena itu, tolong minum pil ini. Sesudah berbicara, Dante melambaikan tangannya. Kedua murid dari sekte Hismet segera mengeluarkan lebih dari selusin pil merah dan menyerahkannya kepada pimpinan sekte Amilos dan yang lainnya. Ini, pil poria. Pimpinan sekte Hismet berseru pelan dan wajah para bawahannya menjadi sangat muram. Pil poria adalah obat rahasia dari sekte Hismet. Itu adalah pil racun yang terkenal di dunia bela diri selkus. Katanya pil racun ini secara khusus dikembangkan oleh sekte Hismet untuk iblis yang mereka tangkap lebih dari seratus tahun yang lalu. Dalam setiap tiga hari sekali, akan ada rasa sakit dalam darah mereka, meskipun tidak fatal tapi master sempurna pun akan sangat kesakitan. Perasaan itu benar-benar lebih buruk daripada matil. Iblis yang setaran dengan tingkat sempurna itu dikatakan bahwa di bawah siksaan pil beracun ini, rohnya benar-benar runtuh sesudah beberapa hari, lalu dia menjadi orang gila. Tuan Mudafeit, apa maksudmu? Aku sudah menyerah, tapi kamu masih ingin menyiksa aku, kalau begitu lebih baik aku mati. Tenang dulu. Darius mendengus dingin, Tuan Mudafeit sudah mengembangkan penawar racun ini, tapi harus diminum setiap tiga hari. Huff, apa kamu pikir kita akan percaya? Darius tersenyum, dia tidak sedang berbohong dan segera maju untuk menelan pil racun itu. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan pimpinan Sekte Amilos dan lainnya, tapi juga mengejutkan Dante, Majid dan lainnya. Apa? Bukankah pimpinan Darius berlebihan? Ini diluar rencana mereka. Sekarang, kamu percaya. Kalau kamu mengira aku hanya ingin menyiksamu, aku akan jadi orang pertama yang meminumnya, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya terserah kamu. Bab 862 Karunia dan Kekuatan Pimpinan Sekte Amilos kaget untuk beberapa saat, akhirnya sesudah cukup lama berpikir, dia mengikuti saran tetua Sekte dan menelan Pilporia bersama dengan mereka. Sesudah itu, semua orang di Sekte Amilos benar-benar layu seperti terong yang dilanda badai salju. Mereka mengerti bahwa sejak saat itu, hidup mereka sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan menaati perintah, mereka bisa tetap hidup. He he. Melihat itu, Majid tertawa dan berkata, tidak usah pura-pura sedih, mengikuti Tuan Muda Feit adalah keuntungan besar bagi kalian semua. Mendengar itu, Pimpinan Sekte Amilos memelototi Majid dengan marah. Bangsat, sapi tua ini benar-benar tahu cara menghina orang, ini karena mereka sudah menelan racunya. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Sudut mulut Majid berkedut, dia langsung mengedipkan mata ke arah Darius, Pak Tua, katakan pada mereka berapa level potensi Dante. Level potensi Mendengar ini, semua orang di Sekte Amilos menjadi ingin tahu. Mereka tahu betul seberapa tinggi level yang bisa dicapai dan seberapa besar manfaat yang bisa dia dapatkan pada akhirnya, ini adalah faktor terpenting apa layak untuk mengikuti seseorang. Jika yang diikuti lemah, maka seluruh pengikutnya juga akan lemah. Atau, jika yang mereka ikut akhirnya mencapai puncak kejayaan, maka semua pengikutnya juga akan ikut naik. Menatap mata semua orang di Sekte Amilos, Darius tersenyurn tipis dan berkata pelan, potensi Tuan Muda Feit di atas level 9. Di atas level 9, Darius, yang benar saja. Pimpinan Sekte Amilos mengerutkan kening dan berkata, Kita sudah pernah pergi ke pilar suci ketika masih muda, level potensi tertinggi hanya sampal 9. Apa maksudmu di atas level 9? Artinya sederhana, saat Tuan Muda Feit ujian di pilar suci, kesembilan bola energi yang ada di pilar suci menyala terang-benderang, sesudah itu sembilan bola energi tersebut meledak bersamaan. Mi, meledak. Benar. Artinya, bakat Dante sudah jauh melampaui batas atas pilar suci dan malah pilar suci yang kalah dalam ujian. Apalagi kalau bukan lebih dari level 9. Sis. Semua perang di Sekte Amilos tersentak mendengar kata-kata itu. Merkeat tahu Darius tidak mungkin berbohong tentang hal semacam ini, tapi mereka masih sulit mempercayainya. Saat ini, Dante melihat reputasinya sudah benar-benar terangkat, maka ia mulai membagikan janji manisnya. Kombinasi antara anugerah dan kekuatan adalah cara yang tepat untuk mengendalikan orang. Jangan khawatir, kamu tidak perlu memberiku semuanya, tapi ada satu hal yang bisa kamu berikan yaitu kekuatanmu. Semua orang di Sekte Amilos menajamkan telinga, menunggu kalimat selanjutnya. Menjadi pengikutku jelas lebih baik daripada menjadi suruhan Departemen Supramagi. Mari kita bicarakan dulu, hadiah apa yang dijanjikan Departemen Supramagi untuk kepalaku. Pimpinan Sekte Amilos menjelaskan semuanya dengan detail, meski Dante dan yang lainnya sudah siap mental, tapi ketika mendengar imbalannya sangat besar, mereka tetap kaget. Kristal Spar tingkat rendah, 1 juta. Kristal Spar tingkat menengah, 50 ribu buah. Kristal Spar tingkat atas, 1 ribu buah. Ditambah senjata ilahi asedia tingkat tinggi, senjata lahi superbia tingkat rendah dan beberapa obat mujarab. Berengsek. Dante mengumpat dalam hati dan langsung menepuk kepalanya. Nantinya dia harus melindungi kepala ini dengan baik, karena harganya sangat mahal. Ini membuat Dante yang sudah siap memberi iming-imgin besar jadi malu untuk bicara lagi. Namun pada akhirnya, sesudah merenung sejenak, dia tetap berkata, dalam waktu kurang dari 2 bulan, aku akan berikan hadiah yang tidak kalah dengan yang ditawarkan Departemen Supramagi. Kalau aku ingkar janji, aku akan dihukum oleh langit dan dihancurkan oleh bumi. Mendengar ini, mata pimpinan Sekte Amilos dan yang lainnya tiba-tiba berbinaro. Ketika pelatihan seseorang sudah mencapai tingkat mereka, yang mereka utamakan adalah kekayaan di bumi, kekayaan berada di atas segalanya. Oleh karena itu, untuk sumber daya yang sangat besar yang dimiliki oleh Departemen Supramagi, mereka rela menjadi anjing penjilat dan itulah yang terjadi selama beberapa dekade ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa, apalagi mendapat kesempatan mencicipi keuntungan, tapi mereka malah diperlakukan sebagai tukang pukul Departemen Supramagi, yang malah mendapatkan risiko paling besar. Tidak pernah mereka diperlakukan layaknya manusia sama sekali. Tapi begitu mereka ikut Dante, dia sudah memberi iming-iming yang begitu ambisius. Meskipun belum bisa didapatkan, tapi imbalan sebesar itu akan memuaskan keinginan mereka hanya dengan mendengar ia. Untuk sesaat, semua orang di Sekte Amilos tidak lagi muram, tapi mereka semua merasa bahwa tunduk pada bos baru tampaknya jauh lebih baik daripada menjadi anjing penjilat. Semuanya, janjiku sebelumnya akan aku tepati, tapi Dante aku juga harus mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Yang paling aku benci adalah orang yang pura-pura patuh tapi memanfaatkan situasi. Maka dari itu, kemanapun aku menunjuk, kalian harus siap bertarung. Jika ada yang tidak melakukan apa-apa, maka jangan salahkan aku karena menghukum kalian. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangguk serempak dan memberi hormat. Tuan Faith, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan mengikuti perintahmu. Jika melanggar sumpah ini, seperti yang kamu katakan tadi, kami selap dihukum langit dan dihancurkan bumi. Melihat ini, Dante mengangguk puas. Segera dia berjalan ke kursi utama aula dan duduk, menyilangkan kaki dan berkata dengan suara rendah, ayo, katakan padaku, siapa lagi suruhan Departemen Supramagi di negara Selkus. Kali ini Departemen Supramagi tak segan-segan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kepalanya. Dante tidak hanya bangga, tapi juga semakin ingin menghancurkan Departemen Supramagi. Meskipun Dante tahu bahwa dengan kekuatannya dia tidak akan mampu mengguncang Departemen Supramagi, apalagi ada Dewan Bahamot di belakangnya, tapi Dante akan mencoba segala cara. Tidak peduli seberapa buruk resikonya. Departemen Supramagi, Dewan Bahamot, karena kalian yang memulai, aku, Dante, tidak punya pilihan selain bertarung. Kita lihat kali ini, siapa yang akan menang di antara kita. Bab 863 Pura-Pura Membunuh. Pimpinan Sekte Amilos tentu saja langsung menceritakan semuanya. Tuan Faith, orang-orang suruhan Departemen Supranagi juga termasuk klan Alfader dan klan Wartok. Tapi kita sebenarnya bukan orang suruhan mereka, tapi lebih tepatnya kita anjing penjilat seperti yang kamu katakan tadi, hanya anjing penjilat yang tidak dapat apa-apa. Dante terkejut. Sebelumnya Departemen Supramagi dan Dewan Bahamot, tidak pernah memberi kalian apa-apa. Tidak. Pimpinan Sekte Amilos menggelengkan kepalanya dan mengingat itu membuat dia semakin marah lalu berkata dengan penuh kebencian, mereka bukan hanya tidak memberi kita apapun, tapi mereka terus mengeksploitasi kita. Faith kamu tidak tahu kan kalau di cabang Dewan Bahamot di komunitas bela di negara Selkus, mengadakan lelang setiap enam bulan sekali. Tapi barang yang dilelang jelek, semuanya bahan pelatihan biasa, atau senjata ilahi, obat-obatan dan sejenisnya, tingkat tertinggi hanya asedia kelas menengah. Ketika pimpinan Sekte Amilos mengatakan hal ini, para anggota Sekte Amilos mulai menumpahkan keluh kesah mereka. Terus terang saja, barang yang mereka lelang hanyalah sampah yang mereka sendiri tidak mau. Ya, memang sampah, tapi di belakang mereka menginstruksikan kita dan dua klan kuno lainnya, untuk melelangnya kembali dengan harga tinggi. Heh! Majid mengelus jenggotnya dan tersenyum, menganggupkan kepala, aku juga punya kesaksian tentang ini. Setiap kali material, pil, senjata ilahi itu dilelang, dan ketika kita menginginkannya, selalu saja ada tiga anjing penjilat itu yang melambungkan harganya. Katakanlah, misalnya, bahan-bahan pelatihan itu, senjata ilahi, ramuan sejenis yang bisa dibeli seharga 200 juta, semuanya akan dilelang oleh tiga anjing penjilat, seharga 1 juta, bahkan lebih. Oh begitu! Darius ikut berkata, pada akhirnya, Departemen Supramagi menghasilkan banyak uang, tapi ketiga anjing penjilat juga senang, mereka pikir bahwa dengan menyenangkan Departemen Supramagi, mereka akan diberi imbalan besar nantinya. Entah berapa kali pasukan mereka di negara Selkus akan mencibir melihat itu semua. Wajah Sekte Amilos dan yang lainnya memerah mendengar kata-kata barusan. Pimpinan Sekte Amilos menatap Darius dan Majid dengan tajam dan memarahi mereka, berhenti bicara dan menertawakannya. Itu semua adalah masa lalu, sekarang aku sudah sadar dan tidak akan pernah menjadi anjing lagi, tapi aku akan jadi serigala. Serigala yang hanya akan dipuaskan dengan daging. Bagus! Dante bertepuk tangan dan berkata, tapi ini bukan waktunya makan daging berlemak, tapi ini saatnya minum sup. kata Dante sambil menoleh ke arah pimpinan Sekte Amilos yang sedang menggaruk telinganya. Pasti kamu punya cara untuk menghubungi Departemen Supramagi. Katakan kepada mereka kalau kalian sudah melacak aku dan melawan aku. Katakan kepada mereka lagi kalau aku sudah menerobos ke setengah langkah sempurna dan sangat kuat sehingga aku melarikan diri dengan babak belur sesudah membunuh dua wakil pimpinan, empat tetua dan melukai para pimpinan. Hah! Lalu apa? Pimpinan Sekte Amilos menatap dengan mata terbelalak tak percaya dan Dante hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum melihat ekspresinya. Tampaknya orang Selkus tidak sepintar orang Arabia. Jika ada orang Arabia yang berada di sini dan mendengar apa yang Dante katakan, mana mungkin mereka tidak mengerti apa yang Dante coba lakukan. Sekte Amilos tidak mengerti kalau ini tentu saja untuk meminta balasan. Minta imbalan. Tapi tidak benar-benar membunuh Dante. Sesudah mengatakan itu, orang-orang Sekte Amilos mengangguk-angguk bingung dan kemudian seorang tetua bertanya lagi, jadi, berapa imbalan yang harus diminta? Kristal Spar tingkat rendah, 200 ribu. Kristal Spar tingkat menengah, 20 ribu. Kristal Spar tingkat atas, 200. Semua orang. Mereka semua tercengang. Mereka pikir jumlah sebanyak itu tidak akan langsung disetujui oleh Departemen Supramagi yang cerdik dan kikir. Tuan Faith, bukankah itu agak berlebihan? Ya Tuan Muda Faith, Departemen Supramagi tidak pernah menganggap kita sebagai manusia, meskipun korban jiwa yang banyak sekalipun, mungkin. Tidak ada salahnya dicoba. Dante melambaikan tangannya dan tertawa pelan, nanti di akhir, kalian katakan lagi. Katakan kalau sebuah benda sudah ditanamkan pada dinku, dengan teknik rahasia, aku bisa ditemukan kapan saja. Sesudah itu, jika kalian ikut menyatukan kekuatan dengan mereka, mereka akan bisa dengan mudah membunuhku, tapi hanya jika Departemen Supramagi membayar semua yang sudah ditawarkan. Saat ini Dante tidak tahu banyak tentang Departemen Supramagi, mungkin hanya puncak gunung es, tapi jelas mereka sangat ingin membunuhnya. Mereka benar-benar mengincar Dante. Ngomong-ngomong, dengan sifat Departemen Supramagi, mereka pasti akan melakukan tawar-menawar dengan kalian, akhirnya mereka akan berkompromi dan intinya adalah memotongnya setengahnya dan kalian akan memutuskan sendiri bagaimana cara bernegosiasi dengan mereka. Mereka semua saling berpandangan dan menganggukkan kepala. Mereka pikir cara ini pasti berhasil. Baiklah, masalahnya sudah selesai dan selanjutnya aku akan membicarakan langkah selanjutnya. Ketika mendengar hal ini, ayah Anacheri, sedang duduk bersandar dan gemetar ketakutan. Meskipun dia agak bodoh, dia tahu kalau semakin banyak dia tahu, semakin berbahaya posisinya. Dante mengatakan begitu banyak rahasia tentang cara mengalahkan Departemen Supramagi dan Dewan Bahamod, dua kekuatan raksasa dunia, di depan wajahnya sendiri, jadi seberapa hebatkah Dante? Sebelum Dante sempat berkata apa-apa, ayah Anacheri mulai bersujud kepada Dante. Sambil bersujud, ia memohon, kek, Komandan Faith, Tuan Muda Fatel, lakukanlah apa yang kalian mau kepada klanku, tapi Derni Anacheri, ampuni nyawaku. Jangan buat aku mendengarkan lagi rencana kalian ini. Aku mohon.